Nah, dari sini kita akan coba merenungkan bersama bagaimana kita melakukan ini. Dan ini satu pengalaman pribadi yang saya dapatkan setiap kali saya masuk di kelas yang baru, di kelas matematika. Nah, ini kondisi yang pertama, Bapak dan Ibu. Ini pengalaman pribadi. Jadi, dari sini saya mendapatkan satu kelas, kemudian saya tanya, siapa yang suka matematika? Ternyata, mereka bingung, mereka... Dan memang real, dalam satu kelas itu tidak ada yang suka. Saya pindah ke kelas yang berikut. Saya tanya lagi begitu ya, dan puji Tuhan ada satu. Ada satu yang angkat tangan dan mengatakan, Pak, saya suka. Bisa dibayangkan gitu ya, dalam satu kelas, di mana kelas ini akan disiapkan menjadi seorang guru, pendidik gitu ya. Tapi, mereka tidak suka pelajaran yang nantinya mereka akan berikan kepada anak. Akhirnya muncul satu pertanyaan gitu ya, apakah harus marah gitu ya, dalam kondisi seperti ini gitu. Di mana kelas saya tidak suka matematika, dan saya mengajar matematika saat ini. Secara manusia, ada rasa genggel, marah gitu ya. Tapi, saya mencoba melihat, kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah saya harus memaksakan semua harus suka matematika? Nah, ini kemudian menjadi satu hal yang saya renungkan gitu. Nah, dari pengalaman ini kemudian saya mencoba untuk melihat gitu ya. Saya melihat dari beberapa penelitian, dan juga pendapat beberapa ahli gitu ya. Yang kemudian saya mencoba mengkaitkan tentang keadaan mahasiswa saya tadi yang tidak suka matematika pada saat saya mengajar matematika. Kemudian saya mencoba untuk merenungi hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayer. Ya, meskipun sudah 2011 yang lalu begitu ya, menurut saya masih sangat relevan gitu. Di mana dari hasil penelitian itu dikatakan bahwa kreativitas, dua pertiganya diperoleh dalam proses pendidikan, dan sepertiganya dari genetik. Tapi, intelijensi atau kecerdasan, ini sepertiganya diperoleh dari pendidikan, dan dua pertiganya dari genetik. Akhirnya saya merenungkan tentang keadaan kelas saya tadi. Kalau saya memaksakan semuanya, harus pinter matematika, maka saya akan mendapatkan hanya sepertiganya peningkatannya. Tapi kalau saya mengubah cara pandang saya, pada saat mereka belajar matematika, tetapi bagaimana mereka bisa kreatif dari matematika itu, kemungkinannya lebih besar. Yaitu dua pertiga. Nah, dari sini, saya mencoba untuk memaknai bahwa memfasilitasi peserta didik menjadi pribadi yang kreatif, itu lebih mungkin dilakukan daripada saya memaksakan mereka harus semuanya jago dalam matematika.